Bupati Rokanilir Afrizal Sintong bersama Ketua PKK Sanimar Afrizal selasa pagi menghadiri syukuran Hari Bakti PU ke-78 yang digelar Dinas PUTR Rohil. Peringatan Hari Bakti PU ke-78 ini diselenggarakan di kantor Dinas PUTR bagian siap-iap. Bupati Rokanilir Afrizal Sintong bersama Ketua PKK Sanimar Afrizal selasa pagi menghadiri syukuran Hari Bakti PU ke-78 yang digelar Dinas PUTR Rohil. Peringatan Hari Bakti PU ke-78 ini diselenggarakan di kantor Dinas PUTR bagian siap-iap. Peringatan Hari Bakti PU ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Bersama Ketua PKK Sanimar Afrizal serta penyerahan bingkisan kepada purna PUTR dan santunan kepada anak yatim. Bupati Rokanilir Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran insan PUTR ke Bupaten Rohil yang selama ini telah bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan. Sebagai landing sektor pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokanilir, hari ulang tahun ini hendaknya menjadi semangat dan motivasi agar lebih bekerja keras dan membuat inovasi terbaru. Peringatan Hari Bakti PU PR yang ke-78 ini kami atas nama pemerintah tentunya menegaskan kepada seluruh pegawai di PUTR yang ada di Kabupaten Rokanilir ini bisa tentunya bekerja, merawat jalan semua dan harus tahu dan demi kelancaran tentunya pengguna-pengguna jalan yang ada di Kabupaten Rokanilir ini. Ini adalah tugas kita bersama tentunya terutama di PUTR yang ada di Kabupaten Rokanilir ini. Dan ini tentunya harus kita siap siaga tentunya juga seluruh fasilitas termasuk juga alat-alat yang perlu dibutuhkan. Ini harus siap siaga tentunya untuk menghadapi apalagi sekarang ini musim hujan. Musim hujan ini kendalanya tentu banyak sekali jalan-jalan yang putus, jalan-jalan yang putus yang rusak mungkin karena curah hujan ini terlalu tinggi makanya ini kita tentunya harus siap dengan segala hal. Saya berharap semuanya bisa bekerja membantu kami, saya selaku kepala daerah tentunya ingin seluruh pegawai kita bisa bekerja, bisa melayani masyarakat dan bisa melayani pengguna jalan semua yang ada di Kabupaten Rokanilir ini. Ini ambibi kita rusak, sebenarnya kita perlu ambibi, kemarin juga sudah kita minta bantu dari Provinsi Riau, Alhamdulillah itu sudah diturunkan, ada satu ambibi dan satu lagi long-up yang kita pakai dari Provinsi Riau. Dan ini ambibi kita ini sedang kita pesan alatnya, karena linknya rusak, membiayanya agak besar juga. Penganggarannya ini sebenarnya sudah harus siap untuk penganggaran penggantian link atau tracknya. Dan ini tentunya kita akan usahakan secepatnya supaya bisa siap, dikerjakan dan bisa digunakan nantinya untuk mengulangi banjir. Selain itu, ada juga alat-alat kita yang rusak? Ya, alat-alat kita semuanya sekarang ini, Alhamdulillah yang masih bisa dipakai ada beberapa yang rusak, itu yang agak lama rusak, dan itu juga sedang kita usahakan bagaimana memperbaikinya. Ya, mudah-mudahan alat ini bisa dipungsi dari semuanya, dan bisa bekerja digunakan oleh masyarakat. Hadir pada hari bakti PUPR ke-78 ini, Wadan Ramil 01, Bangko Kapten Arsim Sonsiregar, Kepala OPD, Sekretaris DPRD Saraman Syahroni, Ketua MK Lamrohil Nasaruddin Hasan, Kapolsek Bangko, Kompol Inhu Sinurat, serta berbagai unsur lainnya. Daerokan Hilir, Junaidi melaporkan.